Intro Silahkan duduk Bapak Ibu, Puji Tuhan Shalom, selamat pagi semuanya Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Puji Tuhan setelah sekian tahun senang sekali boleh kembali Ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini Seperti tema yang menjadi tema bulanan mungkin ya Dari ROG Saya mau mengajak kita membaca ayat mas kita Melihat ke ayat mas kita pada hari ini yaitu Markus pasal yang keempat Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 34 Saya melihat wajah-wajah yang tegang dan serius dari depan sini Bapak Ibu Coba kata Alkitab begini marilah kita masuk ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan suka cita Kalau hati yang gembira mendatangkan menjadi obat berarti hati yang gembira juga mendatangkan berkat Amen Coba lihat sebelah kiri sebelah kanan bilang begini senyum dikit dong jangan pelit-pelit Senyum ya aman puji Tuhan Bapak Ibu sekarang saya memang tinggal di Australia jadi saya sudah mendapatkan permanent resident disana jadi saya sudah tinggal disana tapi setiap beberapa waktu bolak-balik ke Surabaya masih kangen rawon Masih kangen bebek Bebek disana gede-gede Masih kangen ayam kampung Karena ayam disana kayak kayam kalkun saudara bukan kampung tapi kalkun Jadi puji Tuhan saya masih mencintai Surabaya juga karena dari lahir dari sini Dan selama sekarang sampai hari ini sudah total 4 tahun Sudah 4 tahun tidak terasa sejak Covid Tuhan membawa kami sekeluarga ke Australia Dan Markus pasal 4 Ini berbicara tentang mustard seed Biji sesawi Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga ngalamin seperti Markus 4 Karena inilah DNA-nya kerajaan Allah DNA kerajaan surga Dan saya berdoa Kalau Saudara adalah orang-orang yang seperti mustard seed Biji sesawi Saya sungguh berharap Tahun ini saya ngomong sama beberapa teman Tahun ini jangan ngeremehkan Di satu sisi tahun ini ada banyak ketidakpastian Tapi di sisi lain Tahun ini juga kesempatan untuk kita mengalami peluang dan breakthrough yang gila-gilaan Amin Seperti mustard seed Coba kita baca Markus pasal yang keempat Kita akan melihat dari ayat yang ke-30 Sudara Kita lihat Katanya lagi dengan apa Hendak kita membandingkan Kerajaan Allah itu Atau dengan perumpamaan Tuhan bilang Tuhan kecil Kondisinya Cepek ambil tangan Tuhan ke-10 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 Sudara, alhasil saya nyampaikan, Pak Tuhan bicara, dua tahun ke depan kondisi tiba-tiba akan berubah drastis. Banyak perusahaan akan jatuh terjun bebas, banyak perusahaan akan gulung tikar. Tapi Tuhan berkata, usahamu di pulau itu justru akan melejit luar biasa karena saya melihat Tuhan berjalan di pulau itu seperti di Taman Eden. Saya menyampaikan mesej Tuhan, tidak pernah diduga itu sekitar bulan September, bulan Agustus September 2019. Tidak pernah berpikir tentang isu COVID, isu COVID baru mulai muncul Desember, betul enggak? Itu ketika ada mulai dari cungkok kan, itu isu COVID mulai beredar. Bulan Agustus September belum ada isu sama sekali tentang COVID. Tidak pernah terbayang di dalam pikiran kita bakalan kita masuk dalam masa-masa yang cukup gelap pada waktu masa pandemi. Sudara, dan ketika dia mendengar nubuatan itu, saya ngomong begini, jangan putus asa Pak, karena pada waktu dua tahun ini, di depan, 2020 ke depan, Bapak akan melejit secara ajaib dan orang-orang akan bingung melihat Bapak. Sungguh saudara, saya tidak pernah tahu apa yang terjadi, sampai kemudian saya bulan Januari kemarin berkunjung ke pulau itu, dan saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan. Saudara bayangkan, dia bilang pada waktu tahun 2019, usahanya merintis di pulau itu sangat susah sekali. Dia bilang tanah kami kering, secara usaha itu tidak gampang. Tetapi apa yang terjadi, dua tahun, dua tahun ketika orang-orang berjuang mengatasi COVID, termasuk ekonominya. Banyak ekonomi yang hancur gara-gara COVID. Ada yang Bapak Ibu ngalamin imbasnya, usaha jadi sepi, drastis, itu yang terjadi di seluruh rakyat, banyak sekali. Ada yang tetap survive, ada juga yang justru melejit. Yang melejit yang jualan obat, itu melejit saudara. Yang jualan obat antara lain melejit. Yang banyak turun terjun bebas, yang usaha travel. Itu usaha travel tiba-tiba mikir apa, langsung penerbangan habis. Booking-booking tempat itu sudah habis secara ajaib mendadak sekali. Dua tahun itu saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan usahanya di pulau tersebut. Bahwa waktu bulan Januari saya baru mengerti, bulan Januari tahun ini saya baru mengerti ketika beliau menjemput saya pakai private jet. Saudara, saya bingung sekali melihat pulau itu. Saudara, dalam waktu cuma sangat singkat, Tuhan itu membalikkan sikon. Tuhan memberkati dia menjadi seorang konglomerat. Saya mau katakan, Anda jangan memikir bahwa impossible. Karena tiba-tiba nasib Anda berubah. Yusuf masuk ke ruangan Firaun dengan pakaian narapidana. Saya tidak tahu berapa lama percakapan Yusuf dengan Firaun. Mungkin 30 menit. 30 menit kemudian Yusuf berubah dengan pakaian kebesaran. 30 menit nasib orang berubah. Bapak Ibu jangan ngeremehkan. Saya punya teman di Australia. Hanya dalam waktu singkat, Tuhan bisa merubah nasib. Berubah. Saya menelepon-teleponan sama dia, saya sempat cerita dalam forum kecil. Kalau dalam forum besar saya tidak berani cerita. Tapi singkat cerita, Saudara. Tuhan memberikan keajaiban buat dia. Tiba-tiba dalam waktu singkat nasibnya berubah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Karena tiba-tiba hari ini bisa saja terjadi. Tahun ini nasib Anda berubah. Anda tidak akan pernah tahu. Keceblok orang bilang durian jatuh. Saya tidak tahu ya kenapa kok pakai ilustrasi durian jatuh. Kejatuhan durian jatuh mati. Kan durian lincip-lincip gitu. Kejatuhan durian persis di kepala mati kan Pak. Aku tidak tahu ilustrasi itu tapi Anda ngerti lah artinya. Jadi Saudara 30 menit masuk dengan pakaian narapidana. Keluar dengan pakaian kerajaan. Mimpi apa dari seorang narapidana langsung menjadi orang penguasa di Mesir nomor 2 setelah Firaun. Mimpi apa tiba-tiba teman-teman di tempat ini Anda cuma punya status biasa seperti Yusuf. Tiba-tiba tidak pernah akan menyangka nasib Anda berubah dalam sekejap. Nasib Anda berubah dalam seketika Anda diangkat dan dimuliakan Tuhan. Karena itu jangan menyerah Bapak Ibu.